Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita ibu bapak dari daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Solo Dan sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Ralan Panjang untuk memberikan informasi mengenai harga sayur mayur terkini Mudah-mudahan ibu bapak semuanya sekarang dalam kondisi sihat walafiat sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya Amin Seperti biasa konten ini memberikan informasi harga sayur mayur Yang mana harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Langsung saja kita mulai informasinya untuk hari ini Ibu bapak semuanya kita mulai dari bawang merah Dari yang ukuran kecil yaitu ampera Untuk hari ini ampera halus harganya 8-9 ribu rupiah per kilo Ampera kasar 10-11 ribu per kilo Lanjut kepada bawang Kita lanjutkan lagi ibu bapak yaitu bawang merah ukuran meningah yang halusnya 12-14 ribu per kilo Meningah kasar 15-16 ribu per kilo Selanjutnya bawang merah ukuran besar Yaitu yang pertama super harganya 17-18 ribu per kilo SPJ 19-20 ribu per kilo Sedangkan bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo 21-22 ribu per kilo Lanjut kita bawang pekin Pekin 14-15 ribu per kilo Lanjut lagi kita kepada harga cabai Cabai rawit 20 ribu per kilo Cabai hijau 13-15 ribu per kilo Sedangkan cabai merah untuk hari ini harganya 36-37 ribu per kilo Lanjut Kentang 10-11 ribu per kilo Wortel 5-6 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi informasinya yaitu harga tomat 5.500 ribu per kilo Terong 5 ribu per kilo Buncis 2-3 ribu per kilo Lanjut Lobak putih atau kol bulat 2000-25 ribu per kilo Sawi 30 ribu per karung Selada 1000-15 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi bubapak yaitu seledri Seledri 5 ribu per kilo Daun bawang atau bawang prai 3-4 ribu per kilo Dan bunga bawang atau tombak bawang Tombak bawang 30 ribu per karung Sedangkan ubi jalar 4 ribu per kilo Dan juga yang terakhir yaitu japan atau siam Harganya 2-3 ribu per kilo Untuk hari ini ibu bapak Pada hari Rabu ini Tanggal 15 Maret tahun 2023 Ada 3 barang dagangan harganya yang berubah Yang pertama yaitu cabai hijau Cabai hijau harganya dibandingkan hari Senin Turun 3 ribu rupiah per kilo Dan juga cabai merah Dibandingkan dengan hari Senin Harganya turun 2 ribu rupiah per kilo Sedangkan tomat Tomat ada penguatan sedikit Yaitu harganya nambah 500 rupiah per kilo Jadi ibu bapak semuanya Itulah informasi yang kita dapatkan hari ini Yang bisa kita sampaikan Yang kita dapatkan dari pedagang di Pasar pusat sayur mayor alahan panjang ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya Jangan lupa untuk di Like Di komentari Di komen Dan juga di share Dibagikan ke Sahabat-sahabat ibu bapak Dan yang terutama Jangan lupa untuk di subscribe Agar tidak ketinggalan informasi dari kita Karena kita memberikan informasi harga sayur mayor ini 6 hari dalam 1 minggu Yaitu kecuali hari Selasa Jadi ibu bapak agar tidak ketinggalan informasi dari kita Karena di channel kita juga ada video-video lainnya Yang mungkin dapat memberikan informasi dan hiburan kepada ibu bapak semuanya Cukup informasinya untuk hari ini Ibu bapak Videonya kita sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati